Terima kasih telah menonton 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 Pertolongan kepada korban, namun kemudian dua tersangka ini melakukan pencurian terhadap properti atau hape milik. Polisi menyita secara tajam mobil pelaku dan motor korban sebagai barang bukti. Sedangkan dari dua pelaku, polisi menyita tiga ponsel korban. Ketujuh pelaku dijerat dengan pasar berbeda, lima pelaku dijerat dengan pasar tentang penganiayaan, sedangkan dua pelaku dijerat dengan pasar pencurian dan pembiaran terhadap orang yang terancam kehilangan nyawa. Agus Hermantum melaporkan dari Kota Semarang. Jenazah asisten rumah tangga bernama Tarisi yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Jakarta Utara dimakamkan pihak keluarga di Kabupaten Tegal. Keluarga berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Warga desa Jatimuliah di kecamatan Surada di Kabupaten Tegal berduka. Mereka tidak menduga Tarisi kembali dalam kondisi sudah tak bernyawa, apalagi korban meninggal karena dibunuh. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa tempat. Ibu dua anak itu menurut keluarga sudah lima tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah apartemen di Jakarta. Ia meninggalkan dua orang anak. Pihak keluarga menuturkan sebelum ditemukan meninggal, ponsel korban sulit dihubungi sepekan sebelumnya, sampai akhirnya korban ditemukan dewas terbungkus karung. Keluarga minta polisi agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Belum handphone mati itu pernah ada komunikasi enggak? Selama habis dari sini terus balik ke Jakarta kan? Berarti selama satu minggu itu ada komunikasi? Komunikasi biasa. Terus terakhirnya itu malam kerbu itu udang bekerja dihubungi. Nah ini pelakunya kan sudah ketangkep ya? Iya katanya sudah ketangkep. Mungkin ada harapan kepada kepolisian bagaimana terhadap pelakunya begitu? Iya katanya sudah ketangkep semua itu yang beding itu namanya musibah itu. Saya cuma itu aja harapannya. Jendasa Tarisi ditemukan seorang pembulung dalam kondisi terbungkus karung di Kualong Tolok Cibitung, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Sabtu siang pekan lalu. Polisi menemukan tanda bekas kekerasan perutupu korban sehingga dipastikan korban tewas karena dibunuh. Polisi telah meringkus dua pelaku. Salah satu pelaku berinisial VWA merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Puluhan pedagang kaki lima ditertibkan petugas Satpol PP Kota Semarang karena melanggar aturan jam buka dan berjualan di bahu jalan. Keberadaan pedagang kerap memicu kepacetan. Sebanyak 70 pedagang yang berjualan di depan pasar keranggan hingga depan pasar kanjangan Kota Semarang kocar kacir saat melihat kedatangan Satpol PP Senin pagi. Mereka langsung mengamankan barang dagangannya agar tidak disita Satpol PP. Namun, usaha mereka sia-sia karena petugas bergerak lebih cepat sehingga menyita sejumlah barang seperti partisi dagangan. Penertiban dilakukan lantaran para pedagang melanggar aturan jam buka yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pedagang berjualan di sepanjang bahu jalan sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Sepekan sebelumnya Satpol PP sudah memberikan peringatan agar pedagang mengikuti peraturan yang berlaku yaitu berdagang pukul 4 sampai 7 WIB. Namun, masih ditemukan pedagang yang berjualan hingga pukul setengah 9. Selain menertibkan pedagang, petugas juga menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan ke lurahan terkait penarikan retribusi. Sudah saya beritahu, saya beritahu pedagang sini. Jam 7 harus selesai. Sudah saat saya beritahu Pak RW, NW sini. Karena sebentar lagi ini saya sampaikan satu hukumnya akan turun. Karena ternyata hampir semua yang di pinggir jalan ini yang melolong NW atau LPMK. Dan itu jelas larangan. Tidak ada jenis dari kinerjaan. Ini yang menyebabkan keadaan kita berkurang. Karena jenis perdagangan itu saat itu memang tidak bisa mengatasi. Sementara itu, salah seorang pedagang sembako mengaku pasrah saat ditertibkan. Ia mengaku selama ini membayar pungutan sebesar 4.000 rupiah per hari kepada kelurahan kauman. Biasanya bukanya sini ya, jam 4 sampai setengah 9. Bu, dikoordinir kelurahan atau warga bu? Ini balanya dikoordinir warga atau? Kauman. Kelurahan kauman. Kelurahan kauman ya? Berapa bu, sehari bu, pungutannya bu? Bungutannya itu sama parti, coba ikuti keseran hubungan patris. Barang dagangan seperti meja dan kursi di Sikta Satwal PP guna memberikan efek cerah bagi pedagang. Alim Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih telah menonton!